Yolah guys selamat datang kembali ya so kali ini kita akan langsung melanjutkan kembali series dari review karakter kita ya guys ya so kita akan langsung saja masuk ke mode review bisa terakhir kemarin itu kita sudah mereview yang namanya aneh ini aku enggak mau baca juga sekarang kita kita akan coba langsung maju ke next contestant yaitu neonmax 0106 nyalan sama Raiden tolong benarkan nyalan saya sama Raiden jangan maksa tuh kayak maksa gitu dong Oke let's go bentar kita tandain dulu dah biar agak keliru kontestan pertama hari ini kita akan coba bukanya di yelan terlebih dahulu Oke yelan level 90 29.000 HP elemental Master kecil banget tag defense standar rasio 62 273 171 nice ini bisa ernya lebih bagus dari punya aku guys punya aku ini 162 dia bisa dapat 171 ini udah lumayan kalau misalnya udah c1 atau lebih ini udah enak banget harusnya biarpun critretnya agak enggak pas-pasan menurutku kalau 60 itu ya aku simulaka R1890 nah isu udah full set mantap konstelasi bangu sayang banget 31010 ini ya guys ya kalau misalnya kalian pakai Aqua saranku emang wajib c1 sih emang wajib c1 ya ya kecuali kalau kalian pakai untuk sini ini udah energi kamu dapat the heck the heck Wow bentar aduh nggak bisa tapi nggak bisa kalau misalnya channel itu 171 tuh seret banget guys aku bisa terjamin ini seret banget kecuali kalau eh kamu akalin mainnya itu jadi di double Hydro tim double Hydro sama ada yang pegang Favonius minimal satu orang aja mungkin masih bisa mungkin ya mungkin masih bisa cuman kalau misalnya c0 di Solo Hydro dengan energy Richard segini sih aduh rada-rada ya hahaha mari kita coba cek untuk kelangkaan artepak yang dia miliki Kenapa dia bisa sampai 171 dengan rasio crit damage critret segini ya oke untuk disini kita bisa melihat ada tiga stat yang kepake critret 7 crit damage 27 HP 99% nice ini Wah bagus banget bungkus aja nggak papa next disini juga 27 lagi HP HP 3,5 Oke biarpun gak ada ir ya di dua ini udah jelas gak ada ir dari sini pakai ir ada HP HP 318 oke kemudian disini hidro karena ini pakai Aqua Oke lah tapi sayang disini nggak ada energi lagi ya ini banyak banget yang bisa di di pusul lagi sebetulnya di sini juga enggak ada energi ini critret crit critret kita match HP di sini enggak ada energi juga attack di sini semuanya ini enggak naik tapi di sini naik sekitar dua kalian dan attack itu menurutku enggak terlalu penting-penting banget buat jalan itu ya soalnya ya lainnya sekali paling scalingnya itu HP dan gimana ya benerinya ya emang agak greedy sih untuk HP sebetulnya ini udah lumayan bagus pokoknya 28.000 sampai 30.000 itu udah kisaran yang bagus ini aja paling permu ini ada di sini aja permu ada di sini aja nih energy Richard pokoknya c0 ini itu kayaknya 200 deh kalau Solo itu 200 kalau misalnya double itu 1180-an kayaknya 171 nih gila sih itu terlalu gila mungkin bisa aja cuman ngebersih itu bisa di dua kali rotasi aja sih ya lan itu sebetulnya simpel guys pilihannya itu cuman ada dua satu channel pavo jadi channel dengan pakai pavonius r5 atau c1 Aqua itu cuman dua itu aku sudah coba soalnya dulu itu kan aku pertama itu dapat channel channel r1 hutau channel r1 yalan dan dengan energi yang ya segini sih enggak bisa siapa aja itu dulu ngincengnya itu sampai energi di 200-an itu baru enak gitu kalau untuk Solo sekali lagi kalau misalnya kamu ini udah susah nyari mungkin nanti itu bisa mainnya itu double hydro sama selipin salah satunya itu pakai pavonius mungkin itu masih bisa lah dengan energi segini ya cuman kalau misalnya pengen di lebih nyamanin lagi mungkin ada sesuatu yang bisa dipus menurutku pertama disini kamu bisa ngorbanin kred disini dan nyari energi dan HP aja jadi kayak kalau cari yang create ratio create minimal tapi ada HP dan juga energi kemudian disini cari juga eh ini dikurangin enggak papa nyari yang lebih kurang dari ini tapi ada energi sama HP sama satu lagi di sini mungkin jadi ada tiga kamu boleh pakai ini energy asalkan si setat HPnya itu masih ada di kisaran 28.000 sampai 30.000 itu masih aman dan kamu bisa nge-push untuk tiga artepak disini yaitu bunga nyari yang ada ada energi sama HP kemudian disini juga nyari bu energi HP sama disini nyari lagi yang energi HP kayak gitu paling itu udah paling mentok segala misalnya c0 ini memang agak-agak sih guys emang gimana ya agak berat normalnya itu dulu kalau misalnya aku waktu channel itu ininya aku enggak pakai create gitu itu malahan aku pakai itu HP jadi ini energi kemudian ininya itu HP cuman untuk statnya itu aku bisa jamin itu bakal gila-gilaan nyarinya itu bakalan setengah mati satu-satunya cara adalah ngorbanin create damage disini maybe jadi kayak kamu punya eh create di 70 per 180 atau 170 yang penting energi bisa sampai di 200 kisaran 180 sampai 200 kalau misalnya main double Haido ya selamat berjuang aja ya manusia ya manusia ada namanya okelah manusia jahat terima kasih sudah mau direpul ya next kita akan coba maju ke permain lolly kita apalagi ini permain lolly kita Widi 80 nggak tuh udah sepul-sepul nih Widi 80 eh kemarin itu dia mintanya siapa ya aku lupa kalau ngasih ada komen Nahida kalau ngasih ada orang ini tuh Godibar Nahida c2 let's go kita coba cek nah Wow what the heck 1040 M hahaha Nahida kita atik 1000 Elemental Master di 1040 rasio eh minimal banget coba ininya pakai sakri r5 kemudian disininya udah full set full setnya tuh full set bener-bener lima c2 dan talenta di 81010 oke ini udah ACC udah bagus banget kemudian level udah bagus sekarang kita akan coba cek untuk artepaknya teman-teman ini apakah full im semua Oh iya Oh iya Oh iya padahal bagus semua sih untuk si start kayak gini nya ya ada critter ketemi kayak ini ini bagus banget 624 energy ini bagus banget ini ini juga lumayan bagus 321 kemudian disini md-git-git kalau boleh saran ya ini itu kan Nahida support ya menurutku agak Westing banget soalnya ini udah c2 dan apa yang menurutku sayang banget sih kalau untuk Nahida c2 dijadiin full elemental misteri kayak gini tuh soalnya elemental master ini tuh benefitnya itu enggak terlalu gede saranku karena ini c2 mending kamu build demand aja jadi kayak tetap pakai empat set di food cuman ini kamu coba aja ganti ke yang paling enak untuk free-to-pay mungkin the witship r5 kalau bisa the witship kemudian ininya ganti jadi ini em ini udah bagus dengan ganti kemudian ini dendro kok kemudian ininya critret saranku kayak gitu jadi kayak im dendro crit itu lebih bagus sih menurutku jadi kayak ini juga bisa diganti build damage aja sih menurutku soalnya im dia ini itu di kisaran 700-an 500-700 aja cukup soalnya kalau misalnya udah c2 nanti itu si skillnya atau trikarma purificationnya itu itu bakalan sakit ketika dia itu micu memicu balikan dari kaya spreadnya atau kayak apa gitu apalagi disini ada hal hitam yang memang mainnya itu di seperti table bloom dan disini ada Raiden shogun juga mungkin bisa main agrapet itu bakalan lebih sakit jadi kalau aku jadi kamu mungkin aku akan ganti ini the witship sama ininya ganti jadi ininya udah bagus im ininya ganti denro ini ganti critret yang yang ada critter meja paling kayak gitu sih sama disini nanti bakalan nyari yang im im sedikit-dikit mungkin ya aku berani jamin itu bukan sakit banget dan ya daripada full imc sayang banget soalnya ini udah c2 paling itu aja ya kudibar hehehe semoga aja udah punya tuh jadi kalau misalnya udah punya tinggal ganti artepak aja sih menurutku sayang banget soalnya udah c2 gitu dong Oke next disini udah kita maju lagi ke Abdul Majid ya Abdul Majid ini Widri 89 iyalan Bang lebih baik senjata yang mana soalnya nggak punya signatur Oke coba langsung cek iyalan Rp90 HP 32.000 nice ametam misteri lumayan 82 65 189 energy jadi cat 164 kecil banget banget Aduh ini jangan inilah jangan dekupol lah jangan dekupol double set c1 ya ampun lo udah c1 ya 164 sih enggak sih kalau Solo kalau double hydro mungkin masih ketutup cuman kayaknya kita akan coba cek terlebih dahulu ya supaya kita bisa menentukan untuk senjata apa yang bagus buat jalan di sini 1026 ini cakep banget keep aja kemudian ini 913 ada energi Richard 16 Oke ini HP 218 ini masih bisa dipusih kalau misalnya mau ini Hydro ini bagus banget keep aja enggak apa-apa crit damage crit 11 energy HP ini juga bagus banget ini itu sebetulnya masih bisa dipusih cuman ini udah golden ratio banget ini tuh 47 cp-an lah 47,4 cp hatu gede banget ini udah ada energi juga paling ini sih menurutku tapi saranku ya daripada kamu pakai rekup bow ke bawah ini memang lumayan bagus 46,9% ini itu udah sama hampir sama kayak satu inilah ya satu sen gitu dong cuman kalau aku kayaknya aku bakalan lebih lebih memilih memilih untuk pakai vovodius nggak sih aku enggak tahu kecuali kalau misalnya kamu bisa nyampe di 180 kalau misalnya ini bisa nyampe di 180 kayaknya pakai rekup bow Oke sih OCC ya kalau misalnya bisa sampai 180 cuman kayak kalau masih 160 gini biarpun c1 kayaknya aku masih prefer untuk ini sih tapi mungkin masih apa ya kayak avonius gitu dong sayang banget kamu nggak dapet signatur ya kalau mungkin ininya si juin aku masih ACC sih cuman bahasanya ini rekup bow gitu dong mungkin atau mungkin kayak gini kamu masih bisa pakai ini tapi kamu kejar sedikit lagi energi mungkin cari 20-an lagi energi lah jadi 20-an lagi energi di sini nih maybe disini jadi ini enggak apa-apa ngurangin nih soalnya dipen juga ada nih ini ngurangin IM sama ngilangin ini ganti sama energi mungkin soalnya ini udah ada ini udah ada energi ini juga udah ada energi ini juga kalau dikorbanin 10 critret agak berat ini pasangan banget itu sih menurutku antara kamu pakai ganti pakai bofonius atau kalau kamu masih pengen pakai rekup bow karena takut sih mas HPnya Oh gini-gini-gini kamu coba pakai ganti dulu pakai ini pakai bofonius warbau terus kamu lihat kalau misalnya sih HPnya masih berada di kisaran 28.000 sampai 28.000 di atas kamu pakai itu aja nggak papa pakai apa namanya favorius warbau aja dulu sementara ya tapi kalau misalnya pas kamu ganti si bow ini itu dengan favorius warbau terus ininya itu 28.000 kebawah berarti saranku kamu nge-push aja antara kalau ini susah mungkin di sini paling satu-satunya itu jadi saya nyari lagi disini yang ada energinya mungkin kayak gitu atau mungkin aku nggak tahu kalau misalnya ini diganti energi bakalan drop banget atau tidak ya kesini coba aja sih antara ini dulu pakai bofonius dulu kemudian coba dulu ini pakai energi maybe kalau misalnya masih bertahan di 28.000 ke atas itu lumayan bagus sih menurutku soalnya c1 pun di 164 ini kalau misalnya solo aku masih kurang ini sih kecuali kalau misalnya kamu maininnya double hydro kayak barang sincu maybe ataupun siapapun tapi sincu sih yang paling enak itu ya berasa kalau misalnya main double hydro segini masih oke sih atau mungkin ada pengguna bofonius maybe di tim yelanya kurasa masih oke aja itu aja sih aku agak kurang suka soalnya kayak 164 untuk segi rasio critnya ini udah bagus banget HPnya juga udah bagus banget udah cantik 32.000 itu menurutku udah lumayan sakit soalnya ini talentnya juga 10-9 oke lah ini kalau mau di dikron juga masih worth it sebetulnya soalnya sakit sih untuk sininya untuk skillnya itu ya bayangin gini ini kalau misalnya dikron kamu itu bisa dua kali damage dan soalnya kan ini konstelasi satu jadi bisa dua kali damage gitu ini masih worth it kalau c1 itu untuk dikron ya menurutku gitu aja ya kiangji selamat berjuang aja lah ya semoga aja bisa sampai 180 tuh untuk energi di catnya Oke next berikutnya ada 123 kontestan keempat disini ada jenix jenix nopal coba nopal nopal kita baru review nopal nih tiga episode cuman sekali aja ya guys ya let's go nopal ini dia c1 nopal Oke apakah oh enggak ya ampun aku kurang suka sini hahaha aku kurang suka sih kalau dia bisnis gambling banget nih bagi ini masih R2 lagi oke di sini mas HP masih kurang kayaknya ini 29.000 ini pas-pasan banget alimenta mesin 64 50 277 energy chart ini pisu banget nih jangan 100 bangke energy charge jangan 100 ya ini nya pakai the widget R2 kemudian udah 4 set marasuse C1 sama ininya triple crown Oke kalau boleh saran ya kalau boleh saran kalau misalnya kamu udah nyaman isoke lah ya itu terserah tapi kalau aku boleh saran aku lebih suka ininya itu diganti the widget eh ininya itu diganti apa sih prototype ember prototype ember jadi si donat yang dibikin dari ini loh dibikin di crafting band eh bukan crafting Ben di tukang tempat ada kan Donat namanya itu prototype prototype ember kamu bikin sampai R5 kamu bikin sampai R5 dan menurutku itu bakalan lebih bagus soalnya bakalan ngepus kesini sama ini nih mengurangi apa ya bukan mengurangi memperbaiki isu disini ini sama sekali enggak ada energi soalnya ada juga ini pasti ada yang perlu diperbaikin deh ini mungkin ini bakalan berkurang 50-an tapi menurutku itu di create rate 200-an tanpa signatur sih masih oke-oke aja ya menurutku ininya itu 50 berarti kalau misalnya ketambahan maresuse nanti itu bakalan jadi 87 atau 86 persenan oleh sekitar gitu kita akan coba cek untuk kewangian artepaknya teman-teman 8 13 11 10 24 ini bagus banget 10 24 HP kalau mau sedikit boleh ini standar lah ya ini HP 913 ini standar juga enggak ada energi bangke Hydro 520 ini juga enggak ada energi HP sih banyak ya ini cuman enggak ada energi sama sekali aku enggak rekomen sih aku sama sekali enggak rekomen ya pokoknya nopal itu kamu incer di sekitar 130 kenapa soalnya biasanya ulti untuk nopal ini menurutku lumayan tricky segi soalnya kalau kamu enggak bisa ulti perotasi itu berarti kamu membuang damage nya itu banyak banget soalnya dari ultinya itu dia kan bisa melakukan charge attack sebanyak dua kali gitu jadi kayak apa ya kalau misalnya non ini apa namanya kalau misalnya non-proto itu saranku mungkin ini kejar di 130-an nanti kamu coba cari aja artepak kalau mau dipus kayaknya disini bisa disini bisa nyari energy recharge maybe ini kalau misalnya sayang keep aja ini disini juga bisa nyari maybe soalnya ini ada depend juga bisa nyari lagi yang HP yang ada ada energy recharge menurutku kemudian ini kalau misalnya susah tapi ini sih sebetulnya offset ya kalau misalnya offset itu mungkin biasanya ada lagi yang ada energy maybe sama ininya juga bisa juga nyari energy yang menurutku bisa di keep tuh paling ini soalnya ini udah hampir diamond mungkin ini golden dan rasio banget ini tuh 30 eh 40 45 maybe 46 cp 46 cp dan kayaknya agak sayang jadi kayaknya mungkin disini disini ini juga bisa sama disini itu mungkin bisalah untuk nyari energy recharge ya kalau misalnya saya pakai Proto R5 di 120 125-an itu masih aman tapi kalau misalnya kamu masih tetap mau pakai ini ya saranku mungkin di kejarnya itu di 130-an 135-an supaya rotasinya itu bisa ini bisa apa namanya bisa ulti ya menurutku seperti itu Oke lah mungkin seperti itu saja jenix ya kurang energy Richard aja sih menurutku waktu ini nopang udah bagus untuk statnya cuman kurang energy aja agak greedy soalnya untuk energinya itu sayang banget Oke next contestant terakhir disini ada akan gendang akan gendang nggak tuh baru-baru comeback apa baru-baru comeback mau review apa nih baru-baru comeback w80 dong lumayan lama karena dia kita tidak bilang mau review siapa so kita akan coba review aja siapa guys yang belum dari kemarin hutau maybe Oke paling depan aja kali ya hutau itu semua sekali belum kita review ya ampun 1006-an 1006-an itu attack sama dipen lebih gedean dipen banget keelman termaster ini gede kayaknya ini pakai Dragon Band kayaknya kayaknya ya hutau maksudnya 28000 kecil banget bangke 60 per 200 oke terjadi jadi juga terlalu Pyro Goblet kayaknya ini pakai empat set eh Crimson dan ininya Dragon Band harusnya nah kan juga Dragon Band kemudian udah fullset Crimson C1 Naisu sama ininya 10-10-9 Oke ini udah sakit banget banget sih cuman 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 ya ada cumanya ini nih aku kurang suka di angka 60 ini hutau nih masih agak-agak gimana guys sumpah hahaha kita akan coba cek kewangi yang darah tepuknya ya guys ya disini 10-20 elementer mastery ini bagus banget keep kemudian ini M617 disini ada defense tapi nggak naik nih HP harusnya 11 HP nama tenu ini perfect banget mantap keep aja pyro 611 energy HP 657 kemudian create damage kretolet energy Richard ini sebetulnya udah nyaman-nyaman aja cuman kalau aku pribadi aku lebih suka naikin dikit lagi ini sih jadi kayak ngejar di 70-an ini ngorang dikit gak вопрос soalnya masih kebantu sama IM kalau Dragon Band itu IM-nya itu gede banget jadi kayak yang diandalinya itu bukan dari damage ininya doang tapi ini juga nambah damage lebih besar juga soalnya kan mainnya pasti di papo gitu kan gak mungkin solo kalau Dragon Band gini itu enaknya itu main di double hydro soalnya ini juga bisa naik jadi kalau misalnya dapet double hydro resonant ini tuh harusnya bisa lebih dari 30 ribu dan ya dengan double hydro bisa lebih memicu ini lagi sih memicu ovonya itu lebih sakit udah oke sih menurutku kalau misalnya mau di up mungkin ini paling cuman karena kalau misalnya sayang ini udah bagus banget ratio-nya kalau misalnya sayang dan juga males nguliknya yaudah gak apa-apa segini juga udah perform soalnya udah c1 juga gak ada isu bagus, morex orang lain morex ini morex gak tuh ini apa namanya kembaran palsunya morex kayaknya nih oke lah morex terima kasih sudah mau direpew ya oke itu dia kontestan terakhir kita ya guys ya udah 20 menitan dan sejauh ini baru 15 masih panjang guys gila ini itu kemarin terakhir aku lihat komentarnya sekarang ada 142 dong ini harus jadi berapa episode bangke 28 episode ini baru episode ketiga dong yaudahlah semoga aja kita sampai ya di pengunjung sampai komentar terakhir nih ya tapi ini juga pasti namah lagi bangke oke lah guys mungkin seperti itu saja ya untuk sesi review kali ini terima kasih bagi kalian yang sudah mau direpew ya terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai kalau kalian mau direpew silahkan komen aja di postingan komunitas ada kok itu ya kita akan kembali lagi di episode review berikutnya bye bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati